Saudara setelah Ahok marah besar dalam rapat pengusaha dengan jajaran Pemda DKI Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta berjanji akan menyelesaikan administrasi sumbangan 30 bis dari para pengusaha Para pengusaha berniat menyumbang bis untuk bis Transjakarta sejak Oktober tahun lalu Namun mereka dipersulit dan diharuskan membayar pajak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basugi Cahaya Purnama tidak bisa lagi menahan kemarahannya Dalam rapat antara pengusaha yang akan menyumbang 30 bis dengan jajaran Pemda DKI Pengusaha dari tiga perusahaan ini sejak Oktober lalu hendak menyumbang bis untuk menambah armada bis Transjakarta Namun tidak kunjung diterima Yang penting bisnya jalan-jalan itu ngakut orang Karena ngurusin barang begini itu setengah tahun lagi gak selesai-selesai Para pengusaha yang rencananya akan menyumbang keseluruhan 300 bis diminta membayar pajak untuk iklan yang dipasang di badan bis Ahok membandingkan dengan bis Transjakarta asal Cina dengan merek yang tidak jelas dan harus dibeli dengan harga mahal Setelah peristiwa marahnya Ahok, badan pengelola keuangan daerah berjanji akan menyelesaikan administrasi penerimaan bis sudah selesai dalam satu minggu Masalah pajak yang jadi kendala dinilai sebagai kesalahpahaman Pengertian yang keliru ketika Papa Suweno tadi memang Memegang Memegang draft yang lama Kita hilang kontak dengan beliau Ketika ada pembahasan-pembahasan dan itu sudah diperbarui Beliau tidak pegang, itu saja Bis sumbangan para pengusaha rencananya akan digunakan untuk memperkuat armada bis Transjakarta dan kini masih berada di Bogor Edilius dan Yulissa Smito melaporkan dari Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.